Ini barangkali akan mudah membuat orang enggak lagi jadi golput. Coba mulai dilempar tuh misalnya calon kabinet, misalnya menteri-menteri gitu. Coba dilempar. Bisa dari daya tarik nanti. Daya tarik. Tetapapun orang sebel dengan kandidat A atau kandidat B, begitu dia munculin, ah kepercayaan gue bisa balik lagi nih. Salam sodara, jumpa lagi dalam ngopi ngobrol bareng Azul. Arief Zulkifli, pemimpin redaksi majalah Tempo. Dari kawasan Pamerah, Jakarta Selatan, kali ini kita akan berbincang tentang golongan putih. Apa sih atau siapa sih yang bisa kita sebut sebagai golongan putih, Bung Azul? Ya ini lagi rame betul ya. Kami mengangkat isu golongan putih ini karena memang jadi pembicaraan yang hangat, terutama di media sosial, terutama lagi dengan munculnya satu sosok yang sebenarnya lebih banyak guyonnya yaitu Pak Nurhadi dan Aldo yang kemudian rame lah sudah di mana-mana begitu. Tapi sebenarnya jauh lebih, urusannya jauh lebih serius daripada sekedar guyon-goyonnya ala Nurhadi Aldo. Kita melihat memang ada meningkatan yang cukup signifikan dari jumlah golongan putih atau undecided voters. Jadi memang ini kategorinya mesti kita pisah-pisahkan ya. Golongan putih adalah orang yang di dalam survei ditanya, kamu akan milih atau enggak? Dia bilang enggak gitu ya. Nah ini besarnya itu masih relatif kecil lah, 1-2% gitu dari hasil survei. Tapi yang juga harus diperhatikan adalah mereka yang undecided. Undecided adalah ketika ditanya mau pilih Prabowo atau Jokowi, Jokowi atau Prabowo dia mengatakan saya belum mau jawab deh. Nah kira-kira begitu. Nah itu kategori kedua. Kategori ketiga adalah swing voters atau mereka yang bisa berbalik. Lebih jelasnya lagi sebenarnya kategorinya adalah unsure. Unsure adalah mereka yang ditanya dalam survei, mau pilih siapa? Saya mau pilih A. Yakin nih mau pilih A? Belum tentu. Jadi dia masih agak ruga-rugu. Memang kelompok yang terakhir ini cenderung untuk memilih apa yang dia pilih. Baik Prabowo atau Jokowi begitu. Tapi dia belum confirm betul begitu ya. Belum confirm betul. Nah ketiga kategori ini kalau di jumlah itu jumlahnya 25%an. Mungkin versi lain menyebutkan lebih besar gitu. Tapi saya ambil yang hasil survei yang rata-rata saja itu 25%. Nah yang tiga ini mana yang paling tinggi? Yang paling tinggi tentu saja undecided. Ada undecided lah. Nah tiga hal ini yang 25% ini bisa pindah kemana-mana. Nah inilah yang sekarang sedang dicemaskan. Pertanyaannya adalah siapa yang mungkin pindah? Suara siapa yang mungkin pindah gitu ya. Kalau kita lihat dari Pak Jokowi sekarang ini ada tren penurunan ya. Dari survei yang terakhir itu kan 53-54. Sementara di akhir tahun lalu itu masih 60. Jadi ada penurunan. Kalau tren penurunan ini mau dibaca sebagai sesuatu yang berkelanjutan. Pertanyaannya turun sampai berapa? Ya kan batas bawahnya itu apa gitu? Nah ini yang belum bisa ditebak. Batas bawahnya Pak Jokowi ini berapa. Kalau kita tanya kepada pollster. Ada nggak sih batas bawahnya Pak Jokowi? Dia akan mengatakan ada. Ya itu top of mind. Top of mind itu kalau orang ditanya begini. Kamu pilih mana dalam presiden besok? Jokowi. Jadi nggak pakai kartu bantu. Nggak pakai dikasih pilihan. Dia langsung sabet aja itu nama. Jokowi atau Prabowo. Nah top of mind di Jokowi itu 45%. Jadi kelompok pollster ini akan mengatakan bahwa yaudah. Batas bawahnya Jokowi itu 45%. Mau kayak apapun kejadiannya dia akan 45%. Batas bawahnya Prabowo berapa? Nah batas bawahnya Prabowo ini yang sekarang beredar adalah 30-an persen. 31-32. Tapi ada satu argumen lain yang lebih meyakinkan dalam hal mengetahui batas bawah Prabowo. Yaitu kasus Ratna Sarumpayet. Jadi sebuah peristiwa politik yang begitu memalukan. Begitu kebohongan yang begitu memalukan. Itu Prabowo itu di 30-an juga gitu. Jadi nggak nggeser dia. Dia cuma di situ. Jadi orang mulai melihat bahwa. Oh kelompok diehardnya Prabowo itu. Ya yang 30 itu. Mau ada kasus apapun yang bisa memukul dia secara elektoral. Dia akan tetap di 30. Nah begitu. Jadi kalau Prabowo sekarang itu 33-34. Maka kalau dia turun dia mentok di 30. Nah kalau Jokowi mentok di berapa? Gitu 45. Tapi 45 itu adalah angka top of mind. Belum ada kasus kayak Ratna Sarumpayetnya gitu. Jadi ada lagi yang mengatakan. Oh 45 itu juga belum aman-aman betul. Dia bisa drop lagi. Nah dari situlah kemudian. Orang berpikir bahwa. Kalau golput ini terus membesar. Sebetulnya yang akan dirugikan adalah Pak Jokowi. Begitu. Karena batas bawahnya gak ketahuan. Itu satu. Yang kedua adalah karena penurunan gol. Penambahan gol pun terjadi karena blunder-blunder yang dilakukan oleh kandidat nomor satu. Begitu ya. Dari mulai pemilihan calon wakil presiden. Terus kemarin kita juga sebicara soal rencana pebebasan Abu Bakar Baasir. Dan seterusnya itu adalah hal-hal yang bisa menurunkan elektabilitas Pak Jokowi. Terutama dari kelompok-kelompok yang menganggap bahwa ada concern terhadap kebinekaan dari kandidat nomor satu. Jadi begitu dia pilih Pak Ma'ruf, rencana pembebasan Abu Bakar Baasir. Orang mulai ragu nih. Apa nih sebetulnya begitu ya. Nah itulah yang membuat saya lihat ada kecemasan yang lebih di timnya Pak Jokowi ketimbang Prabowo dalam hal peningkatan suara gol put ini. Nah dari kubu Jokowi apakah ada strategi khusus nih mencegah turunnya elektabilitas ini? Atau punya strategi khusus lah untuk supaya tidak bertambah lagi mereka yang memutuskan untuk tidak memilih atau masih ragu sampai pada hari hanya? Saya nggak tahu apakah mereka punya strategi itu khusus. Tapi saya lihat dari beberapa WhatsApp grup misalnya begitu ya di timnya Pak Jokowi itu ada semacam himbawan untuk tidak membesar-besarkan Nur Hadi Aldo. Itu pernyataan yang sangat terbuka datang dari salah satu tim suksesnya Pak Jokowi yang mengatakan kita akan terpukul kalau gol put ini naik terus. Sementara di pihak lawan juga saya kira menyadari bahwa mereka juga bisa digerus gitu tapi kasusnya nggak banyak. Yang muncul dari liputan tempo itu misalnya ada kecemasan atau kekecewaan dari timnya Prabowo yang ketika Pak Prabowo itu nari-nari dalam sebuah acara peringatan Natal misalnya gitu. Nah ini juga membuat mereka agak tapi tidak semasif dari yang sisi sebelah Pak Jokowi gitu ya. Karena bagaimanapun Pak Jokowi ini incumbent jadi perhatian orang itu sangat besar ke dia gitu dan jadi fragile elektabilitasnya itu gitu. Termasuk DAPA yang dilakukan oleh kabinetnya ya kelihatannya akan memberi pengaruh juga pada elektabilitas. Seperti yang terakhir masalah Indonesia Raya yang harus diputar di bioskop itu. Betul itu juga banyak hal ini tapi mungkin itu menurunkan elektabilitas meskipun saya tidak terlalu yakin itu akan meningkatkan gol put. Gol put ini spesifik sekali jadi mereka yang nggak suka pada nomor 2 tapi kok kecewa terus pada nomor 1 gitu. Jadi apa nih gitu. Makanya saya ingat betul tagline dari sejumlah pengacara dan aktivis HAM yang menyatakan gol put adalah sebuah pilihan yang rasional dan bukan ilegal. Yang mengatakan bahwa tagline-nya adalah Jokowi sejak tidak apalagi Prabowo. Nah gitu jadi bahasanya itu seperti itu. Jadi kecewa pada Prabowo tidak mungkin memilih Prabowo karena berbagai hal. Masa silam, pelanggaran human rights dan sebagainya. Tapi juga Jokowi tidak memberikan apa yang mereka harapkan. Jadi mereka masuk ke tengah. Nah ini berbeda dengan misalnya reaksi atas inkonsistensi kebijakan pemerintah dalam hal nyanyi di bioskop. Atau Pak Rudi Antara yang mengatakan siapa yang menggaji kamu. Begitu ya hal-hal seperti itu. Jadi penyebabnya dua memang. Dua hal yang berbeda gitu. Kalau wakilnya sendiri apakah juga punya kontribusi besar untuk itu? Misalnya Sandi atau Pak Maruf? Untuk menambah mereka ini. Dalam hal menambah undecided dan unsure. Pak Maruf saya kira punya peran yang sangat signifikan. Kita tidak lupa saya kira bagaimana Pak Maruf punya peranan yang sangat besar dalam memberikan status sebagai pedista agar. Agama kepada Ahok. Nah Ahok ini juga sebagai saksi. Dan dia adalah orang yang menandatangani fatwa MW itu. Jadi ketika Jokowi mengambil Pak Maruf sebagai calon wakil presiden. Dan apapun alasannya akan susah diterima oleh kelompok-kelompok yang kita selalu bilang Ahokers ini. Jadi ada itu orang-orang yang akhirnya kecewa yaudah akhirnya masuk. Nah ini berbeda dengan Sandi saya kira. Sandi itu tidak punya problem yang seperti itu. Dan dia kesan saya sangat berhati-hati untuk tidak masuk ke dalam isu-isu yang bisa membuat blunder dan menurunkan elektabilitasnya. Jadi pada saat orang-orang bicara tentang politik identitas yang dimainkan oleh tim sukses kelompok 02 misalnya gitu. Kalau kita lihat dari bahasa publiknya Sandi kan tidak pernah itu. Dia mempersoalkan ekonomi gitu ya. Tempe setipis ATM dan sebagainya gitu. Betapapun konyol barangkali kita menilai apa yang dilakukan itu ya. Joget-joget, jalan di pematang kuburan misalnya hal-hal seperti itu ya. Tapi tidak mencapai blunder seperti yang terjadi di kubu sebelahnya. Jangan-jangan kekonyolan itu memang bagian dari strategi artinya orang mengenali. Oh ini calon wakil presidennya atau ada strategi lain? Saya kira betul juga itu ya. Betul juga dalam sebuah diskusi terbatas antara kita di Tempo dengan Sandi beberapa waktu lalu. Kita kejar betul dengan pertanyaan apakah kamu akan menggunakan isu identitas dalam kampanye mendatang ini. Dia tegaskan enggak saya enggak akan masuk ke situ gitu. Karena buat dia isunya bukan itu. Buat dia isunya adalah isu ekonomi, isu orang susah dapat sembako, isu barang mahal dan sebagainya. Dia percaya betul sama itu dan itulah yang terus-terusan dia jawab begitu. Bahwa ada aspek, ada gimmick kekonyolan yang barangkali dia mainkan. Mungkin itu strategi untuk mendekati dia dengan pemilih ya gitu. Tapi di dalam wawancara itu juga dia mengatakan bahwa Lu kan dikenal ganteng nih ya gitu. Kira-kira mama tuh beneran akan memilih enggak sih gitu. Dia jawab dengan menurut saya jangan jujur bahwa Ya itu ganteng itu cuma bisa membuat mama datang ke lokasi kampanye gitu. Tapi apakah dia akan nyoblos kami dalam pemilih itu hal lain lagi gitu. Jadi dia ngeliat, dia cukup realistis dalam melihat. Ini masih ada step lagi yang masih dia lakukan begitu. Dan sekarang kan jadi andalan kan di tengah Prabowo-nya memang agak Kita lihat agak letih begitu ya. Sambi kan udah seribu titik, seribu lokasi dia datengin gitu. Lepas dari kita suka atau tidak suka ya. Tapi ada fakta itu. Bahwa dia cukup bekerja keras ya untuk pemenangan tim. Saya kira dia memainkan peranan yang sangat signifikan ya. Dia memainkan peranan yang sangat signifikan dalam Berupaya meningkatkan suara begitu. Dan kalau lihat dari elektabilitas juga ada hasilnya begitu ya. Dari 30 ke 33an saya kira. 33an ini survei yang umum ya. Bukan survei-survei internal dari tim sukses. Ya kira-kira ada gitu. Nah ini persoalannya mau bertahan sampai kapan angka ini? 5-3 versus 3-3 dengan kalau kita balik lagi ke isu Apa goal put itu goal putnya sekitar 20-30 begitu. Ini mau sampai kapan nih? Mau dipelihara terus. Begitu. Apakah mau sampai akhir dengan angka 53 dengan 33an begitu? Jadi berapa tuh? 86 lah kira-kira ya. Jadi ada 15-20% yang apakah mau begitu juga? Atau sebetulnya akan ada perubahan lagi gitu? Ini yang menurut saya kita semua deg-degan itu Ngelihat perkembangan-perkembangan ini begitu ya. Itu mas. Tapi kalaupun tinggi misalnya tingkat ketidakikutan Atau partisipasi pemilih Tidak akan mempengaruhi sebenarnya dengan legitimasi penyelenggaraan pemilih? Tentu saja menurut saya terpengaruh ya. Terpengaruh dalam pengertian bahwa pemimpin yang dipilih Dengan lewat pemilu yang tingkat keterpilihannya rendah Begitu dia pasti akan jadikan bahan paling tidak secara moral Bahwa orang kan bilang ah kamu kan tidak dipilih oleh sebanyak Dan ada tren ditulis di Tempo Minggu ini ada tren Kenaikan jumlah golput sebetulnya dari tahun ke tahun Jadi dalam hal pilkada, pilgup, pilwali kota, bupati Jadi itu golputnya itu turun tapi dalam hal pilpres itu naik Dari tahun ke tahun Dari 2009 terus begitu ada peningkatan yang signifikan Dan harus diingat juga di dalam pilpres besok ini Itu adalah hari libur Jadi pilpresnya libur dan ada Apa Salah satu hari libur Umat Kristiani kan Jadi seminggu itu ada dua hari libur tuh Nah ini juga menurut saya cukup berbahaya dalam tanda kutip Terutama bagi mereka yang berada di kelas menengah atas gitu ya Dapat dua hari libur itu artinya cuti tiga hari dia dapat seminggu dan dia bisa berlar kota gitu Itu yang cukup menjemaskan begitu ya Apalagi kalau itu yang tentu saja akan mengerus dari suara orang-orang yang kandidat yang kita sebut tadi Catatan untuk kedua pasangan calon presiden ini apa ya? Supaya partisipasi pemilih ini meningkat Saya bilang begini Golput ini adalah hak ya Dan harus dilihat sebagai sesuatu yang Yang menjadi refleksi dari kedua Pihak Jadi jangan dimusuhin gitu Kalau kita tidak mau golputnya banyak Buktikan bahwa kita bisa bekerja Dan bisa mencapai apa-apa yang kita janjikan tadi Begitu Jadi saya kok ya gak setuju Kalau golput itu ditakut-takuti begitu Sampai beredar satu meme yang mengatakan bahwa itu tidak pidana gitu Padahal tidak benar sama sekali bahwa itu tidak pidana Lalu saya dengar ada beberapa diskusi juga sempat ditunda Karena takut jadi ajang menyampaikan gagasan golput gitu Gak perlu gitu Semakin ketakutan terhadap golput Semakin besar golput itu Jadi tunjukkan saja Bagaimana cara menunjukkannya Masuklah ke dalam substansi gitu Jadi jadikanlah ajang kampanye ini sebagai ajang untuk Mengadu pikiran Mengadu ide-ide gagasan Sehingga orang bisa ngelihat begitu Saya mau kasih contoh yang sederhana Barangkali yang Barangkali akan mudah membuat orang Enggak lagi jadi golput Coba mulai dilempar tuh misalnya Calon kabinet Misalnya menteri-menteri gitu Coba dilempar Bisa dari daya tarik nanti Daya tarik gitu Bahwa kami kalau kami terpilih Jaksa Agungnya adalah si ini Menteri Ekonominya adalah si ini Tentu itu bukan sesuatu yang gampang Karena dalam penyusunannya nanti dia harus Harus terlibat dalam nego-nego dengan partai politik Dan semua stakeholder yang terlibat Tapi coba itu diuji begitu Coba itu diuji Kalau itu barangkali rasanya Betapapun orang sebel dengan kandidat A atau kandidat B Begitu dia munculin Ah kepercayaan gue bisa balik lagi nih Nah ini saya lihat belum ada nih Dari kedua kandidat yang berani mengambil ide itu gitu Baik Terima kasih Ibu Ngazul Mudah-mudahan idenya ini didengar oleh mereka yang menjadi tim sukses Kedua pasangan calon presiden Saudara itu tadi perbincangan kita Ngopi bareng Azul Pemimpin redaksi majalah Tempo Seputar Golput Yang punya kecenderungan meningkat Di pemilu presiden kali ini Saya Roni Sitanggang undur diri Sampai jumpa di lain kesempatan Salam Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!